Intro Foto Marquez sedang di biji Dukun dan Marshall sedang naik MotoGP berhasil mencuri perhatian netizen Sosok Magmarquez sukses mencuri perhatian besar dalam gelaran MotoGP Mandalika 2022 Netizen bahkan mengomentari lebih dalam serba-serbi soal Magmarquez di sepanjang gelaran itu Termasuk kendaraan yang mengangkutnya kembali ke box usai mengalami kecelakaan di MotoGP Mandalika 2022 Untuk kembali ke pet dog Magmarquez dibonceng kru di sirkuit Mandalika menggunakan motor biasa Momen yang terekam dalam sebuah video ini kemudian menjadi viral di media sosial Hal itu terjadi karena netizen salah fokus dengan kondisi motor yang digunakan membawa Magmarquez kembali ke boxnya Plat nomor motor itu menunjukkan bahwa masa pajaknya sudah habis Dalam keterangan di plat motor, masa pajak motor bernomor polisi DK8368D itu habis pajak pada Februari 2021 Karena Marquez tak bisa melanjutkan balapan karena mengalami kecelakaan saat pemanasan Marquez terlihat sedang menuju box dengan kondisi tangan kanan di perban Namun, karena ulah netizen Indo, foto Marquez yang masih menggunakan helm dan juga baju balap pun diedit Sedang diurut oleh seorang dukun Tak sampai di situ, Magmarquez yang sedang menggunakan skuter dan sedang menuju pet dog dipanggil oleh seorang reporter perempuan pun juga sempat viral Dalam sebuah video tersebut, Marquez sedang menuju pet dog dengan skuternya Lalu seorang reporter perempuan memanggil nama Marquez Sontak Marquez berhenti dan mendatangi perempuan tersebut Marquez kemudian memberikan sesuatu barang yang dibawanya kepada perempuan tersebut Tidak jelas apa barang yang diberikan namun nampak seperti menjadi rahasia mereka berdua Netizen pun menanggapi aksi Marquez dan perempuan tersebut dengan komentar-komentar lucu Selain dukun yang memijat Marquez, ada juga seorang bapak-bapak yang memparodikan bawang hujan sirkuit Mandalika Bukannya menerangkan hujan di sirkuit Mandalika Namun bapak-bapak tersebut malah mengirim hujan ke sirkuit Mandalika Tidak hanya Marquez, Marquez sirkuit Mandalika pun menjadi bahan perbincangan netizen Pada unggahan video seorang penonton MotoGP Mandalika Beberapa Marshall sedang mengevakuasi motor yang sedang crash di sirkuit Mandalika Dengan bangga dan bahagia bisa menaiki MotoGP yang sedang diangkutnya Menggunakan kendaraan bak terbuka bagaikan pembalap sembuhan Sambil melambaikan tangan ke penonton Penonton pun bersorak-sorak dan tertawa melihat kelakuan Marshall tersebut Kapan lagi bisa naik MotoGP? Mungkin itu yang dirasakan Marshall tersebut Terima kasih telah menonton!